Mementum reses dimanfaatkan anggota DPRD Provinsi Kepri untuk bertemu dengan konstituen di daerah pemilihannya yang ada di Kota Batam. Persoalan infrastruktur mendominasi berbagai persoalan yang disampaikan oleh perwakilan warga. Seperti permasalahan, masalah banjir, normalisasi drenase maupun pembangunan jalan. Sebagian besar pengajuannya adalah terkait pembangunan lingkungan warga. Pembangunan tadi khususnya di bidang-bidang apa aja? Jalan, kemudian drenase, sarasarana ibadah, posyandu, dan sebagainya. Jambat Batu Haji selaku fasilitator reses menginginkan agenda reses ini bisa menyalurkan berbagai tuntutan maupun kendala yang dialami oleh warga dengan harapan nantinya bisa direalisasikan. Yang intinya bagaimana menyampaikan asukurasi sehingga apa keluhan dari Batu Haji ini dapat didengar oleh dewan-dewan kantor rumah kita yang dari Provinsi Kepri. Nah itulah pada prinsipnya, sebanyak-banyaknya lah dana anggaran Kepri itu untuk Batu Haji. Pertemuan ini diharapkan bukan hanya seremonial saja, namun harus ada tindak nyata ke depan yang bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Dari Batam Liston Manurung, MNC Media, memberitakan.